Intro Selama di Jawa Barat Garuda Muda Timnas usia 15 tahun menjadikan Pusdik Jas Cimahi sebagai tempat pemusatan latihan sebelum terjun ke juara Iber Cup yang digelar di negara Portugal. Bertempat di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut kedatangan para pemain timnas pelajar usia 15 tahun. Dalam jamuannya, Gubernur Jabar memberikan semangat serta doa agar Garuda Muda Indonesia dapat berbicara banyak di kejuaraan sekelas Piala Dunia Antar Pelajar. Timnas U15 dibawa pelatih mantan pemain legendaris Indonesia Aples Tekuari berencana akan berangkat ke Portugal pada hari Selasa. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap para pemain bisa menempatkan pengalaman yang luar biasa, bukan soal menang atau kalah, tetapi eksposur terhadap kompetisi kelas dunia. Timnas usia 15 yang berlatih selama ini hasil seleksi dari seluruh Indonesia dari ratusan menjadi 22 pemain pilihan usia 15 pelajar berlatih di Pusinikjas, Cimahi, Jawa Barat. Dan hari Selasa akan diberangkatkan ke Portugal untuk mengikuti Piala Iber Cup, yaitu sejenis Piala Dunia khusus untuk usia 15. Sementara itu, manajer timnas pelajar U15, Reiman Nurung, mengatakan, tantangan yang pertama bagi timnas U15 yakni masalah kepercayaan diri karena banyak dari tim muda sebelumnya kalah karena kurangnya rasa percaya diri dalam diri pemain. Ya, terima kasih. Sebagai mana kita ketahui, Pak Gubernur Ritwan Kamil adalah gubernurnya milenial, sangat muda. Karena anak-anak kami, timnas usia pelajar 15, tentunya mendapatkan satu semangat lagi, satu energi yang baru dari beliau. Dengan bertemu saja mereka sudah semangat, apalagi nasihat-nasihat dari beliau tadi sangat membuat kita lebih percaya diri. Karena luar negeri, tantangan pertama adalah masalah kepercayaan diri. Para pemain serta jajaran tim berharap masyarakat seluruh Indonesia memberikan doa serta dukungan agar para pemain muda bisa berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia di sepak bola dunia. Terima kasih.